Selesai database Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Bocor, kini data nasabah Bang Jatim diduga Bocor dan dijual di Raid Forums atau Forum Hacker. Data itu dijual senilai 250 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 3,5 miliar rupiah. Dugaan sementara, pelaku merupakan pengguna akun bernama BL4CKT0R. Okno menawarkan data sebesar 378 GB berisi 259 database yang berisi berbagai data, mulai data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan lainnya. Hal ini terungkap setelah pakar keamanan cyber Dr. Pratama Persada mengecek di Raid Forums ada akun bernama C77 mengunggah data KPAI yang dijual secara murah. Ia mengungkapkan database tersebut memiliki detail lengkap tentang identitas pelapor seperti nama, nomor identitas, kewarga negaraan, telepon, handphone, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota, usia, serta tanggal pelaporan. Disebutkan pula bahwa dua database yang diberikan yakni berukuran 13 MB dengan nama file KPAI underscore pengaduan underscore CSV dan 25 MB dengan nama KPAI underscore pengaduan 2 underscore CSV. Selain itu lanjutnya, juga terdapat kolom data penghasilan bulanan. Ringkasan kasus, hasil mediasi, bahkan diduga ada list data identitas korban yang masih di bawah umur. Data ini sangat berbahaya karena predator daring bisa menarget dari data-data yang ada di sini. Ia menjelaskan data tersebut sangat sensitif untuk disalahgunakan seperti penipuan daring atau online yang belakangan ini kerap terjadi. Menurut Pratama, sebaiknya penguatan sistem dan sumber daya manusia harus ditingkatkan. Adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Indonesia masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan cyber masih rendah. Namun lanjut Pratama yang terpenting dibutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP yang isinya tegas dan ketat seperti di Eropa. Terkait dengan kasus serupa berkali-kali terjadi di tanah air, Pratama menegaskan bahwa seharusnya pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk menggolkan UUPDP. Ia berpendapat bahwa tanpa UUPDP yang kuat, karena pengelola data pribadi baik lembaga negara maupun swasta tidak akan bisa dimintai pertanggung jawaban lebih. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan Tersebut Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.